Intro Dalam memperingati hari ulang tahun ke-75 Bayangkara, Kepolisian Republik Indonesia menggelar vaksinasi massal dengan target 1 juta lebih. Target tersebut tercapai sesuai dengan tema hari Bayangkara tahun ini, yaitu transformasi Polri yang presisi, mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Selama pandemi COVID-19, jajaran Polri telah menjalani banyak peran di tengah-tengah masyarakat, di antaranya penegakan hukum dan kaptif mas. Peran serta Polri dalam menangani pandemi dimulai sejak Maret 2019. Saat itu, Mambes Polri melaksanakan operasi khusus, yaitu operasi aman usaha 2, guna membantu negara menanggulangi pandemi COVID-19. Kesikapan Polri diapresiasi Ketua Umum LDI, Kiai Haji Kriswanto Santoso. Menurutnya, program percepatan program vaksinasi kepolisian dengan pengorganisasian yang tepat dapat membantu menekan pandemi. Saya sangat mengapresiasi tema yang diambil oleh Polri pada hari Bayangkara tahun ini. Semoga Polri semakin dekat dengan masyarakat, semakin dicintai masyarakat, dan dengan presisi dapat menjaga integritas Polri dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-75, selamat Hari Ulang Tahun Kepulisian Republik Indonesia. Untuk menggalang kerjasama dengan ORMAS, Kapolri Jenderalistio Sikit Prabowo mengunjungi kantor DPP LD pada Selasa 9 Maret 2021. Kedatangan Kapolri ke kantor DPP LD sendiri merupakan bagian rangkaian safari untuk bersinergi dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Di dalam melaksanakan tugas kami, dalam hal menjaga kampi emas, maka kami harus bersinergi, sehingga program-program yang terkait dengan masalah kampi emas, hal-hal yang tentunya menjadi pekerjaan-pekerjaan besar dalam rangka mengawal penanggulangan COVID, menurunkan angka COVID, bagaimana mengembalikan pembelian ekonomi nasional, dan bagaimana kita menjaga situasi dan stabilitas kampi emas, sehingga semuanya bisa kondusif, tentunya kami perlu kerjasama. Kapolri juga mencanangkan visi-misi presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparan berkeadilan. Semua pihak berharap program presisi ini dapat dijalankan dengan baik oleh semua jajaran kepolisian. Dirga Hayu, Kepolisian Republik Indonesia.